Pemirsa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada lebaran mendatang PT KAI menyediakan 35 rangkaian kereta tambahan. Mudik lebaran tahun ini, penumpang yang telah mendapat vaksinasi booster tidak diwajibkan untuk menjalani tes antigen maupun PCR. Dua tahun mudik lebaran dibatasi akibat pandemi COVID-19. Tahun ini, pemerintah mengizinkan kembali warga untuk mudik lebaran. Meski Ramadan baru memasuki pekan pertama, namun sejumlah pemudik mulai berdatangan ke stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sebagian warga Jakarta memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal demi menghindari kepadatan dan kehabisan tiket kereta. Karena takut nanti akhir-akhir nggak dapat tiket ya, kebetulan juga kerjaannya lebih fleksibel, jadi pas ada kesempatan langsung ambil kesempatan mudik aja. Tingginya warga yang melakukan mudik awal membuat tiket yang dijual untuk keberangkatan tanggal 28, 29, dan 30 April telah ludes terjual. Sementara mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta, PT KAI menyiapkan 35 kereta tambahan. Tiket kereta api jarak jauh di masa angkutan lebaran masih cukup banyak tersedia atau baru dipesan masyarakat sekitar 22% dari total tiket KAI jarak jauh yang kami sediakan, yaitu ada 2,3 juta tiket kereta api jarak jauh. KAI akan menyiapkan penambahan perjalanan sekitar 35 kereta api tambahan. Mudik lebaran tahun ini, PT KAI tidak lagi mewajibkan swab antigen maupun PCR bagi calon pemudik yang telah mendapatkan vaksin booster. Sementara calon pemudik yang baru mendapatkan dosis kedua, diharuskan tes antigen dan swab PCR bagi pemudik yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, Belaporkan.